Intro Welcome to our channel Berbicara soal Timur Tengah Biasanya sejumlah media mengaitkan dengan konflik dan pertikaian Minyak dan gas alam hingga bagaimana negara-negara Timur Tengah Berlomba membangun gedung pencakar langit Namun nyatanya ada hal yang tidak kalah seksi Untuk diungkap ke permukaan Hal itu ialah soal agama Timur Tengah yang mayoritas Islam Namanya mayoritas bukan berarti semuanya Islam Dan benar saja terdapat beberapa agama lain yang diketahui Punya kemiripan dengan agama Islam Agama-agama itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini Samaritanisme Penganut agama yang juga disebut mirip dengan Islam Yakni Samaria atau juga dikenal dengan nama Samaritanisme Kepercayaan ini merupakan agama nasional bagi orang Samaria Mengutip laporan viva.co.id Pengeluk agama ini menganut Taurat Samaria Yang diakini sebagai Taurat asli yang belum pernah diubah Kitab Taurat ini diketahui berbeda dengan kitab Taurat Yang digunakan oleh agama Yahudi Selain Taurat Samaria Penganutnya juga memahyukan versi mereka dari kitab Yosua Dan mengakui beberapa tokoh Alkitab Seperti Eli Agama ini hanya mengakui Tuhan Yahweh Yaitu Tuhan yang diimani oleh para nabi Ibrani Jika diperhatikan lagi Sekilas penganut agama ini berpenampilan layaknya ulama-ulama muslim Jumlah penganut agama Samaritanisme Sekitar 3 juta jiwa Tetapi menurun sekitar 1000 jiwa Karena adanya pernikahan di luar agama Ataupun pindah agama Bahai Agama Bahai pernah mendapat banyak sorotan publik Karena ucapan selamat Yang diungkapkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Komas Seperti yang dilansir dari laman Tempo.co Yakut mengungkap Ucapan selamat hadir raya Naurus 179 EB Pada komunitas Bahai Yang juga diunggah akun Youtube Bahai Indonesia Agama tersebut diketahui ada di 247 negeri di seluruh dunia Dan pengikutnya berasal dari 2100 suku, ras dan bangsa Belum lagi tulisan suci Bahai Yang sampai diterjemahkan kelebih dari 800 bahasa Bahai dikenal sebagai agama monotistik Yang merupakan kesatuan pada spiritual bagi seluruh umat manusia Agama yang leher di Persia pada tahun 1863 ini Didirikan oleh Mirza Hussein Ali Nuri Yang bergelar Bahhaullah yang berarti kemuliaan Tuhan Pada awalnya Bahai berkembang secara terbatas di Persia Dan sejumlah kawasan di Timur Tengah Yang pada saat itu masih merupakan wilayah kekosan Turki Usmani Di awal kemunculannya agama ini harus rela mengalami persekusi Dan diskriminasi yang berkelanjutan Namun pada awal abad 21 jumlah penganut ini meroket hingga 8 juta jiwa Yang menghubungi lebih dari 200 negara dan teritori di seluruh dunia Agama Bahai juga punya tempat ibadah yang terbuka bagi semua agama Rumah ibadah tersebut digunakan sebagai tempat berdoa Meditasi dan melantunkan ayat-ayat suci Zoroastrianisme Sebagai salah satu agama monotestik paling awal di dunia Agama Zoroastrianisme merupakan agama Persia kuno Dan diperkirakan telah ada sejak 4000 tahun yang lalu Melansir laman nationalgeographic.grid.id Agama Zoroastrianisme merupakan agama dari 3 dinasti Persia Hingga penaklukan muslim atas Persia pada abad ke-7 Masehi Para pengungsi Zoroastrianisme yang disebut Parsis Dapat lolos dari serangan muslim di Iran Dengan cara bermigrasi ke India Pada saat ini jumlah penganutnya sebanyak 100.000 hingga 200.000 penyembah di seluruh dunia Agama ini akhirnya menjadi agama minoritas di beberapa bagian Iran dan India Penganut agama ini menyembah Ahura Mazda atau Tuhan yang bijaksana Dengan kitab sucinya berupa kumpulan catatan-catatan sakral Yang dikenal dengan nama Avesta Api dipandang sebagai lambang kemurnian bagi agama Zoroaster Dan rumah ibadahnya disebut kuil api Bahkan setiap kuil api dari agama ini Berisi altar dengan nyala api abadi yang tidak pernah padam Yazidi Sebagai agama etno-religius Agama Yazidi dikenal punya beberapa kemiripan dengan agama Islam Komunitas berbahasa kurdi ini mempraktikan agama sinkretisme Yang menggabungkan syiah dan sufi Islam dengan tradisi rakyat daerah Agama ini didirikan oleh tokoh sufi bernama Sheikh Adib Musafir Dan penganut agama ini meyakini Bahwa Tuhan Maha Esa dan mempercayakan dunia pada tujuh malaikat Pemimpin malaikat tersebut ialah Melek Taus yang juga dikenal sebagai malaikat merak Malaikat ini dianggap penguasa dunia Para penganut agama Yazidi berada di kawasan pegunungan Irak Utara Tetapi pegunungan Sinjar sebagai pusat agama ini Walaupun demikian ada pula yang bermukim di Armenia, Georgia, Syria, dan Jerman Layaknya agama Islam, agama Yazidi juga melaksanakan salat lima waktu Tetapi salat mereka menghadap ke matahari dan pada saat sore Penyebahannya menghadap ke situs suci Yersanisme merupakan agama sinkretis yang didirikan oleh Sultan Sahak Pada abad ke-14 di Iran Barat Yersanisme sendiri berasal dari kata Yersan Yang dalam bahasa Persia berarti ahli kebenaran Diketahui jumlah pengenutnya sekitar 2 hingga 3 juta orang Pengikut Yersanisme banyak menghuni provinsi Karmansas, Iran Serta beberapa wilayah sekitarnya Versi lain menyebutkan bahwa pengikut agama ini dapat ditemukan Terutama di Iran Barat dan Irak Timur Yang sebagian besar berasal dari etnis Kurdik, Guran Walaupun ada juga sedikit penganutnya yang berasal dari etnis-etnis Turki Persia, Luri, Azerbaijan, dan Arab Ajaran agama ini percaya pada reinkarnasi mereka Dan menganggap matahari dengan api sebagai dewa Bahkan laki-laki penganut agama tersebut Wajib untuk menumbuhkan dan memelihara kumis Yang masih berlangsung hingga pada saat ini Banyak penganut agama Yersanisme menyembunyikan agama mereka Karena sistem Islam di negara Iran yang amat ketat Sebuah agama Gnostik dengan kosmologi dualistik yang kuat ini disebut sebagai agama Mandaisme Dan penyukutnya memuliakan banyak figur yang juga dimuliakan oleh Islam Figur tersebut seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Yahya Serta beberapa keturunan Nabi lainnya Yani Habil, Seth, Enos, Sem, dan Aram Pengenut agama tersebut berdoa menghadap ke bintang utara Dan juga cinta dengan kedamaian Bahkan agama Mandaisme ini juga menggunakan bahasa Arab Dan punya bahasa mereka sendiri Seiring konflik yang berlangsung di Timur Tengah Pengenut agama tersebut sering mengalami penganiaan Karena konflik agama selama beberapa dekade Oleh sebab itu, para pengenut Mandaisme harus hidup berpindah-pindah Di sejumlah pulau kecil Entah karena daerah asalnya yang sama atau berdekatan Ada beberapa agama yang menganut nilai ajaran Islam Dan mirip dengan agama Islam Salah satunya ialah agama Ali Ilahisme Mengutip laporan malangtimes.com Agama ini memegang keyakinan bahwa Tuhan berinkarnasi di bumi Ali bin Abi Talib yang merupakan menantu Nabi Muhammad Termasuk reinkarnasi dari Tuhan menurut agama ini Hal tersebut dapat dilihat dari nama agama ini Yang menggunakan nama Ali Agama tersebut juga merupakan gabungan dari Islam Syiah Dengan sejumlah kepercayaan kuno di Timur Tengah Pada era kehalifan Ali bin Abi Talib Penganut agama Islam khususnya di kawasan Timur Tengah Pada saat itu mengalami perpecahan Oleh sebab itu banyak agama-agama yang menyimpang dari aslinya Termasuk agama Ali Ilahisme yang banyak menuai sorotan publik Itulah tadi jumlah fakta tentang berbagai agama di kawasan Timur Tengah Yang punya kemiripan dengan agama Islam Bagaimana menurut kalian dengan keyakinan-keyakinan tersebut?